Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso menengani 6 orang suspek virus corona. Dan langsung saja kita bergabung ke RSPI Sulianti Saroso untuk mengikuti konferensi pers yang dikelar di sana. Hidupan yang satu-satunya untuk yang diberikan sertifikasi atau otoritas dari Kementerian Kesehatan. Ya, semuanya sudah di sini. Semuanya di dalam pengawasan kita dan di ruang isolasi. Dan sekarang lagi di tracking untuk dilakukan sampai sejauh mana saja berkontak kepada masyarakat, tetangga, apapun itu. Baik ya. Dua lagi juga ada sama. Jadi juga dari daerah yang ada kontak juga ya. Baik ya. Sembilan sekarang di bawah ya. Oke Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan, mulai besok kita di depan, sudah disiapkan oleh humas kami. Saya kira tidak usah berbondor-bondor lagi ke sini. Saya takut lihat ini di kamar-kamar ini ya. Jadi kita, sekarang kami akan mengupdate. Tetapi untuk update informasi utama ada di Kementerian Kesehatan tadi, jurubicara Kepresidenan tentang khusus Corona tadi Pak Ahmad Yuryanto ya. Tadi Pak Ahmad Yuryanto itu kan jurubicara Kepresidenan khusus Corona ya. Jadi beliau lah yang mewakili Presiden atau Kementerian Kesehatan untuk berbicara. Kami hanya masalah yang klinis di RSPI. Terima kasih. Tidak, tadi kan kepada rumah sakit yang tadi. Ya. Itu tahap selanjutnya nanti. Karena itu harus satu yang sangat spesial ya. Tapi yang rumah sakit, sudah kita persiapkan. Tapi langkah berikutnya adalah ke rumah sakit. Tunjukkan tadi. Yang punya fasilitas yang? Yang sama. Ayo, makasih ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.